Kepala Pankuas Terat Leggen Edi Rahmayadi sebagai calon gubernur cagup yang diusung oleh Gerindra, pandan PKS di Pilgub Sumatera Utara makin diperhitungkan. Berdasarkan arus opini, baik di media masa lokal maupun nasional, Edi Rahmayadi makin melaju dan meraih dukungan yang sangat signifikan, kata Ketua Progres 98, Faisal Asegaf, Senin 1 Januari 2018. Apalagi, lanjut Faisal, terkait dengan sikap tegas Edi mundur dari Jabatan Pangkos Terat dan menolak untuk menjadi Kepala Staff Angkatan Darat, KSAD. Hal itu makin membuat rakyat bersimpati padanya. Faisal yakin Leggen Edi sudah punya kalkulasi politik yang jitu, termasuk data intelijen yang dimiliki, memberi petunjuk yang terang bahwa dirinya bakal menang di Pilgub Sumut. Faisal menyebut, peluang kemenangan Edi Rahmayadi setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Pertama, soliditas dan pengaruh kekuatan Partai Oposisi, Gerindra, PAN dan PKS. Juga faktor sugesti dan inherent jaringan TNI dengan masyarakat di akar rumput. TNI memang dilarang berpolitik praktis, namun solidaritas prajurit dalam bentuk dukungan moral tidak bisa dicegah. Apalagi visi dan kepemimpinan Leggen Edi bertujuan dibaktikan untuk kemajuan rakyat dan negara, kata mantan aktivis mahasiswa 98 ini. Kenapa harus resah bila prajurit beri dukungan moral kepada figur TNI yang berjiwa nasionalis dan dicintai rakyat sambungnya? Suka atau tidak? Menurut Faisal, manuver cerdas sosok Leggen Edi untuk masuk di orbit Pilgub Sumut secara efektif telah mengunci figur yang direstui Jokowi dan diusung PDI perjuangan. Jadi, sebaiknya PDIP menyadari figur yang mereka usung dengan klaim mendapat restu dan dukungan istana sudah tidak laku. Perlu Leggen Wo untuk menerima kenyataan bahwa selangkah lagi Edi Rahmayadi dan rakyat Sumut akan tampil sebagai pemenang. Tukasnya, mantan gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat disebut-sebut yang diusung PDIP untuk bertarung di Pilkada Sumut. Jarod bahkan mengklaim SK pencalonan dirinya dari DPP-PDIP keluar pada tanggal 6 Januari tahun 2018 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!